Babu tikri rojul manakiba nafsi Orang itu kadang harus sombong Menyebut kelebihannya sendiri Kayak Nabi Yusuf ngertikan Ini hafidun alim Nabi Suleman juga ngertikan Itu bukan sombong Tapi cara beliau untuk memaklumatkan Saya Belum pernah merasa ahli tafsir Tapi kan kita khawatir Kalau ada tafsir yang caro mbak mus Tadi kiai produk sendiri Akhirnya kalau mau coba tafsir Saya pernah ngaji bah memun, ngaji bapak Saya membaca kitab Al-Ibris Baca Al-Iqlil, baca terjemah kemenak Baca terjemahnya Pak Kures Baca terjemahnya Imam Sa'rawi Banyaklah yang saya baca Termasuk membaca kitab-kitab Dulu mulai tafsir Tobari Tafsir apa saja Yang saya bisa Tak baca Bukan karena saya merasa tahu Tapi kayak apa umat ini Kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel Kalau misalnya itu sombong Nah sekarang dokter gigi juga nulis Dokter gigi Dokter jantung Itu kalau tidak nulis ya tidak tahu kan Barokannya Mungkin kalau suwan santri-santri Misalnya jenis ahli takrib Itu semua untuk rumah Ahli takrib medium Spesial bab ibadah Nanti yang tidak pati pintar ya Spesial mandi junum Tidak apa-apa Yang penting orang tahu Kamu keahlianya di mana Daripada kamu tidak memaklumatkan Kemudian ada orang lain yang tidak pernah ngaji Memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam Terus menjadi mahat tu sual Menjadi marhalur rijal Kayak apa Islam mau dikemanakan Semua ulama dulu biasa Nantikan Yang saya masukkan disini Semuanya hadir suha Dan sebelum saya masukkan Saya sholat dulu Semuanya menggaransi kita Makanya di Di sajaratul ma'arif Ada Yaitu ketika Nabi Yusuf mengitikan Ini hafizun alim Nabi Yusuf menitikan Semua nabi pasti memaklumatkan diri Ini penasihat terbaik Nasihat yang bisa dipercaya Kemudian ketika ada Zaman khasud Zaman orang tidak fair Seakan-akan seperti itu Keampuan Sampai jumpa